Kita mulai jam. Oke, mohon maaf kok malah terpental saya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beri. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, izinkan saya, Didi Andi Tong, memandu kuliah tamu kita pada sore hari ini. Yang terhormat, Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, Bapak Apoteker Andri Priol Herianto, S-PAM MSI. Yang terhormat, Wakil Direktur Satu Bidang Akademik, tadi sempat saya melihat, beliau sudah hadir. Ibu dokter Apoteker Cikra Ida Nurhamida, S-PAM MSI. Kemudian, yang terhormat, Kak Prodi, D3 Farmasi, Ibu Apoteker, Rida Atika S-PAM. Yang terhormat, Bapak-Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada sore hari ini, untuk bersama-sama, menimba ilmu dari dosen tamu kita yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga semua senang biasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam mempelajari apa yang akan kita diskusikan sore hari ini. Bapak-Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kuliah tamu kita pada sore hari ini mengambil tema Peran Tenaga Teknis Kefarmasian dalam Pengembangan Obat Bahan Alam yang akan dibawakan oleh Ibu Dokter Anda, Apoteker Minarni Purnomo, Magister Sains. Sebelum kuliah tamu kita mulai, ada baiknya kita dengarkan dulu sambutan dari Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Pandiri Sidoarjo, Bapak Apoteker Andri Priohirianto, SPAM MSI, sekaligus membuka acara kuliah tamu kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Andri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, Ibu Mimin Purnomo, Apoteker, selaku pengisi kuliah tamu dari praktisi GPJ-MU. Kemudian yang kami hormati, Ibu Dokter Tika, selaku Wakil Direktur I Bidang Akademik. Kemudian yang kami hormati, Ibu Rizda Akoteker, selaku Kaprodi D3 Farmasi Mitra Sehat Pandiri Sidoarjo. Kemudian yang kami hormati, Pak Didik, selaku pembawa acara dan moderator kuliah tamu pada sore hari ini. Yang kami hormati juga, teman-teman Bapak-Ibu dosen, baik dari Mitra Sehat Pandiri Sidoarjo, maupun dari luar kampus kami. Saya lihat ada Bu Dewi dari Tifa Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga dari IKES 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 Jakarta. Saya lihat juga dari Banjarmasin, ISVI, TIKES ISVI. Kemudian dari TIKES TIKSAM Samarinda juga saya lihat sudah join. Serta dari Bapak-Ibu Anggota Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia lain yang mungkin sore hari ini juga join. serta teman-teman mahasiswa akbar maupun mahasiswa anggota BDFI lain yang join dari tempatnya masing-masing. Pertama, Alhamdulillah, beri syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan dan Maha Esa. Kita diberikan kesehatan sampai sore hari ini dan mudah-mudahan terus sehat, terus bisa berkarya, mempersembahkan karya yang terbaik untuk bangsa kita. Kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Buminin. Akhirnya saya bisa bertetap muka secara langsung, bisa ngobrol, dan ternyata Buminin punya akhisi ini yang luar biasa terkait dengan kultur jamu di Indonesia. Dan kami berharap dari pendidikan nanti bisa berkolaborasi yang baik dengan teman-teman di GP jamu sehingga bisa saling mengisi. Kami butuh memasukkan terkait dengan kurikulum apa yang mungkin nantinya harus kita lakukan sehingga masalah kami ketika lulus sudah memiliki kompetensi yang diharapkan oleh industri jamu. Kami juga sangat berharap sekali nanti ada kerjasama Bu, mungkin magang atau apa di industri jamu, baik itu untuk mahasiswa kami atau untuk dosen kami, sehingga jamu ini saya lihat memang sekarang lagi booming dan harus living Bu. Indonesia ini kaya dengan bahan alam karena SDM-nya yang mungkin kurang tereksplorasi dengan baik sehingga jamu kita masih mungkin sedikit tertinggal di bawah obat-obatan modern. Kami sadar bahwasannya tidak selamanya kita harus bergantung dengan bahan kimia. Kita harus bisa mengoptimalkan nikmat Tuhan yang diberikan kepada bangsa kita, di mana bangsa kita ini kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan tanaman-tanaman dan kemonebar, sehingga perlu dilakukan kolaborasi dan bersama yang baik antara institusi pendidikan bersama dengan teman-teman jamu, sehingga apa yang menjadi tujuan bangsa dalam menciptakan, meningkatkan kesehatan dan gerajat masyarakat Indonesia bisa tercapai dengan cepat. Buminin, tentu ini bukan pertama dan terakhir Bumin ya, saya berharap ini adalah awal yang baik, nanti saya minta melalui Bu Cikra, Bu Rizda, atau Pak Didi untuk mengawal, harus ada MOU antara minimal mitra sehat dulu lah, mitra sehat dulu dengan GP jamu di Jawa Timur, sehingga nanti dari situ kita bisa mengajak teman-teman kita yang lain untuk bisa berkolaborasi dengan baik, bersama dengan industri jamu. Terima kasih, Buminin, atas rawunya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu ini adalah program dari wadil satu akademik, di mana mulai semester ini dan ke depan kita akan rutin mengundang para praktisi di lapangan untuk sharing, untuk berdiskusi dengan kami, memberikan masukan bagaimana kampus harus mempersiapkan calon lulusannya, sehingga memiliki capaian kompetensi yang diharapkan oleh dunia usaha maupun dunia industri. Mungkin awal itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai pembuka dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, kuliah kamu pada sore hari ini dengan pembicara Buminin dari GP jamu secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Jelai Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri yang telah membuka kuliah tamu kita pada sore hari ini. Tiba saatnya kita memulai kuliah tamu kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum TTI dari dosen tamu kita pada sore hari ini. Mohon izin share screen. Oh, sudah di-share screen dari Panitia. Nah, ini sudah nampak di layar teman-teman sekalian kurikulum TTI dari Buminin. Nama lengkap beliau, dokter anda apotekar Minarni Purnomo MSI. Nah, kalau saya biasa memanggil Buminin ini biasanya lebih akrab gitu ya. Beliau lahir di Jember 21 Agustus tahun 1955. Pendidikan beliau, pendidikan tingginya, S1 Farmasi, lulus dari Fakultas Farmasi Universitas Air Langga Surabaya tahun 1982. Setahun kemudian beliau lulus dari program profesi apotekar di fakultas yang sama Universitas Air Langga. Kemudian pada tahun 2001 beliau lulus dari program magister program pasca sarjana Universitas Air Langga Surabaya. Sedangkan riwayat pendidikan beliau yang pertama pada tahun 1983-1984 beliau bekerja di CP Samajaya sebuah industri kecap dan saus tomat di Surabaya. Kemudian tahun 1983-1985 di PT Sandai Farma Industri Farmasi di Surabaya. Kalau tidak salah ini tepat-tepatnya di Kenjeran ya Buminin sampai sekarang ya? Betul. Kemudian tahun 1985-1992 ternyata dulu pernah bertetangga ini sebenarnya di apotek Baru Farma di Krian, Sidoarjo. Kemudian tahun 1992-1995 di apotek SMC Surabaya. Kemudian tahun 1993-1997 di PT Pes Medi Farma Divisi Obat Tradisional. Kemudian tahun 1995-1997 di PT Interatas Purni Industri Kosmetik di Surabaya. 1997-2000 di PT Indovito Alam Sejahtera Industri Obat Tradisional di Surabaya. Tahun 2000-2002 di PT Riasina sebagai konsultan, tepatnya di Bogor. Kemudian tahun 2002 sampai dengan sekarang beliau merupakan entrepreneur atau kelaku usaha di bidang obat tradisional sekaligus menjabat ketua umum gabungan pengusaha jamu DPD Jawa Timur. Nah sungguh pengalaman yang mungkin sangat luar biasa dan begitu lengkap gitu ya. Jadi sayang sekali kalau mudahnya pada sore hari ini kita melewatkan apa yang disampaikan di BIMIN. Kemudian pengalaman yang begitu lengkap ini mudah-mudahan kita dapat mengambil atau belajar dari beliau. Di industri makanan iya, di pelayanan iya, di industri farmasi iya, kemudian yang luar biasa lagi sebagai pelaku usaha di bidang obat tradisional. Nah mudah-mudahan kita dapat belajar dari beliau bagaimana sih sebenarnya memulai usaha atau entrepreneur di bidang obat tradisional. Bagaimana kita ketahui sebagai pengguna dari kuliah tamu kita pada hari ini bahwa obat tradisional sekarang ini istilahnya merupakan primadona begitu ya jadi di masyarakat. Apalagi di tengah pandemi ini dalam upaya meningkatkan sistem ketabalan tubuh kita karena itu obat tradisional menjadi pilihan utama untuk masyarakat saat ini. Jadi obat tradisional ini mempunyai banyak dimensi kalau kita pelajari. Dimensi manfaat, mulai dari dimensi manfaat sosial budaya, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian dimensi sains, kemudian ternyata yang paling penting ada dimensi ekonomi, ada kesempatan parmapreneur di sana. Seperti kita nanti mungkin belajar dari pembicara kita hari ini, ingin mengikuti jejak beliau bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Saya kira itu sebagai peluang bagi teman-teman DTK untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang obat tradisional. Saya kira itu untuk pembuka kita, pembuka kuliah tamu, pengantar gitu ya, pengantar kuliah tamu kita pada hari ini. Tidak menunggu lama lagi, kami persilahkan kepada Bumi Minin untuk menyampaikan kuliah tamu kita pada sehari ini. Dan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa, jika ingin ada yang didiskusikan atau ditanyakan, bisa disampaikan pada kolom chat. Munggo, kami persilahkan Bumi Minin untuk memulai kuliah tamu kita pada sehari ini. Terima kasih, Munggo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Didik. Selamat sore buat semua, para Bapak Ibu dosen, juga para mahasiswa-mahasiswi dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri. Dan nanti saya dibantu ya, Pak, untuk slide-nya ya. Pak Didik ya yang bantu. Ya, Pak. Peran tenaga teknis kefarmasian dalam mengembangkan obat bahan, pengembangan obat bahan alam di industri obat tradisional. Peran ini tentunya sangat dibutuhkan. Karena itu, saya berharap dari para adik-adik mahasiswa ini, setelah pemaparan saya nanti bisa ada banyak pertanyaan demi kemajuan peran serta ini di industri obat tradisional. Nah, lanjut, Pak. Obat tradisional sebenarnya adalah bahan atau ramuan dari campuran dari bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau galimika, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Dikatakan turun-temurun di sini adalah ada peraturan menurut Badan Pem ada ketetapan di mana penggunaannya adalah lebih dari GKD masa pemadayanya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya pengalaman itu bisa kita pelajari, kita lihat dari buku-buku yang lama seperti Serat Tenggrini yang paling kuno itu dari Tenggung Solo dan juga yang sudah-sudah lebih modern, lebih belakang ini adalah yang Sabe Guyang, warisan nenek-nenek moyang. Bahkan sudah banyak buku-buku yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan maupun Badan Pem mengenai dari manfaat dari tumbuhan yang ada di Indonesia. Ya, lanjut Pak. Nah, berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian kesehat yaitu dikajakan menjadi tidak jamu sendiri adalah berkasiat berdasarkan yang tiris tradisional turun-turun. dengan simbol yang terterah pada gambar. Selanjutnya itu ada opet herbal terstandar di mana kesehatnya berdasarkan uji farmakologi toksisitas pada hewan dan sat kandungannya sudah ditetapkan di mana untuk menunjang kualitas produknya lebih baik lebih ter berstandar lebih bisa diamati dan memberikan efek yang stabil maksudnya dari pemakaian sebelumnya dan pemakaian berikutnya juga adalah sama. yang ketiga adalah fitofarmanya di mana khasiatnya berdasarkan berdasarkan uji farmakologi dan uji taksisi hewan serta uji klinis pada manusia di mana simbolnya seperti yang terterang. Mungkin di sini belum banyak yang fitofarm kita banyak produk yang diproduksi terata oleh pabrik farmasi. Kalau yang obat head terpandat itu contohnya yang paling gampang itu adalah wangin wangin dari si dong jul tentunya. Mengenai klaim penggunaannya juga berbeda kalau jamu itu hanya boleh mencantumkan membantu meringankan gejala penyakitnya. Sedangkan OHT atau obat herbal terstandar dimana dimana boleh menyebutkan untuk sakit tertentu seperti sakit perut. Sedangkan fitofarmaka karena sudah jelas mengalami pengujian jadi jelas kasiatnya sehingga boleh menyebutkan dengan menyebut kata menyebut menyembuhkan penyakit. Lanjut Pak. berdasarkan bentuk sesediaan yang dibuat industri obat tradisional dibendakan menjadi IEBA yaitu industri ekstrak bahan alam dimana memproduksi bahan ekstrak untuk mencukupi kebutuhan industri obat tradisional termasuk usaha kecil dan usaha mikro. sedangkan IOT itu adalah industri obat tradisional dimana bentuk sediaannya yang diizinkan adalah tablet kapsul dan cairan obat dalam berikut bentuk-bentuk yang ada di bawah jadi termasuk serbu pil pilis param dan sebagainya tapi biasanya kalau sudah industri besar mereka tidak akan membuat seperti pilis apa itu mungkin sudah menganggap bentuk sediaan yang terlalu kuno dan peminatnya juga tidak terlalu banyak itu anggapan mereka sedangkan UKOT sendiri UKOT dibedakan menjadi UKOT itu usaha kecil obat tradisional dibedakan menjadi UKOT satu dan UKOT dua itu berdasarkan bentuk sediaannya dimana UKOT satu itu boleh memproduksi kapsul dan cairan obat dalam sedangkan UKOT dua itu adalah bentuknya serbu dan pil sebenarnya UKOT ini adalah untuk memproduksi obat tradisional dimana pemakaiannya penggunanya adalah melalui saluran pencermakan sedangkan UMOT itu adalah usaha mikro obat tradisional dimana memproduksi dalam bentuk ilis arem tapel minyak gosok atau urut atau dengan sebutan lain adalah cairan obat luar selanjutnya lanjut Pak Didi kriteria obat tradisional itu haruslah aman berkasiat dan bermanfaat aman dalam arti tidak membahayakan misalnya tumbuhan beracun atau tidak itu kita harus tahu dulu aman seandainya kita sudah tahu bahwa itu tumbuhan itu adalah beracun pasti tidak boleh digunakan sebagai bahan obat tradisional dan kita tahu bahwa bahan tersebut atau tumbuhan tersebut berkasiat nah kasiatnya itu bisa kita lihat atau kita cari dari literatur baik itu literatur dalam negeri atau jurnal-jurnal internasional yang pernah terbit tentang tumbuhan tersebut dan bermanfaat karena di dalam ranguan itu terdapat lebih dari satu simplicia dimana khasiatnya harus saling menunjang sehingga memberikan manfaat bagi si pengguna jangan sampai setelah dicampur justru menimbulkan efek yang tidak bermanfaat apalagi yang merugikan contohnya adalah seandainya kita itu meramu obat sakit perut sakit perut kan tentunya harus ada yang meredahkan diare meredahkan kembung jangan sampai ketika kita menambahkan bahan yang meredahkan diare justru ada bahan lain yang menyebabkan diare makin parah sampai di sini saya tolong tanya Pak Didi saya terlalu cepat atau kurang lambat Pak sudah pas sudah pas sudah pas monggo dilanjut baik lanjut Pak bisa lanjut lanjut selanjutnya ini tadi ada yang saya ini yang pertama dikirim ya Pak ada revisi tadi di tahap jadi untuk memenuhi kriteria tersebut yaitu obat tradisional itu harus aman berkasiat dan bermanfaat maka kukot harus mengikuti peraturan dari Badan POM yaitu bersertifikat CBOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik dan untuk ukot mendapatkan keringanan yaitu dengan bertahap nah tahap satunya itu adalah sanitasi higiena dan dokumentasi nah itu yang sanitasi higiena itu jadi satu dibawahnya mestinya adalah dokumentasi nah kalau ukot ini saya saya bisa sisipkan umot disini kalau umot usaha mikro obat tradisional ya contohnya tadi membuat kapel terus membuat obat gosok itu CPOTB bertahapnya CPOTB tahap satunya itu hanya sanitasi higiena yang dokumentasi belum untuk yang umot ini untuk ukot yang harus ada tahap satunya ada tiga ada dua tapi sanitasi higiena dan dokumentasi ya tolong lanjut Pak Didi nah untuk CPOTB pada ukot usaha kecil obat tradisional itu semuanya harusnya total adalah 11 aspek dimana ini dibagi menjadi tiga tahap tiga tahapan nah yang tahap pertama tadi itu adalah yang utama sanitasi higiena dan dokumentasi nah setiap tahap bisa diperpanjang sebanyak tiga kali jadi tahap awal kita mendapatkan sertifikat itu berlaku selama tiga tahun untuk tahap pertama dan bisa diperpanjang sebanyak tiga kali tiga tahun jadi untuk tahap satu ini sebenarnya sangat sangat memungkinkan sebuah usaha obat tradisional itu menjadi lebih baik karena diberi kesempatan untuk tahap per tahap untuk tiap tahap ini tahap awal adalah 12 tahun cukup longgar tetapi itu pun tidak mudah tidak semudah membalikkan tangan karena dari awal yang tadinya semua berjalan sendiri-sendiri dan sekarang harus mengikuti alur yang berlaku yaitu regulasi yang telah ditetapkan oleh badan POM lanjut Pak Didik nah pada prinsipnya CPOTP terutama di dalam dokumentasi itu sebenarnya tidak lepas dari sekalimat ini yaitu catat apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat memang kenyataannya tidak semudah sekalimat ini karena ribet setelah dijabarkan tapi tetap inilah prinsipnya catat apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat maksudnya itu semua sampai hal yang sekecil-kecilnya harus kita catat semisal barang atau simplicia baru datang kita terimanya dari siapa dalam jumlah berapa kondisinya yang waktu kita terima itu bagaimana apakah wadah atau karungnya itu rusak atau ada bagian yang berjamur atau basah semua harus dicatat nah kalau sekarang itu ada proses pencucian sistemnya bagaimana setelah dicuci dikeringkan susutnya berapa itu semua dicatat sampai catatan itu pada akhir dari produksi dimana produk siap untuk dijual nah semua yang dicatat nantinya akan diperiksa oleh pengawas pengawas dalam hal ini kalau TTK ini bekerja bersama berdampingan dengan seorang apoteker tentunya yang memeriksa nanti adalah seorang apoteker lanjut Pak Didi nah dokumentasi yang dimaksud dokumentasi ini adalah termasuk protap prosedur tetap untuk semua kegiatan yaitu mulai higiena sanitasi bahan dasar dan lain-lainnya sampai dengan perawatan mesin pun ada protap sedangkan catatannya jadi ada protap ada catatan catatannya ini sebenarnya ya hasil dari protap yang dilaksanakan jadi pengolahan pengemasa distribusi sampai dengan catatan pembersihan mesin-mesin yaitu sanitasi mesin sebelum produksi atau setelah produksi bagaimana itu pun merupakan catatan dari kegiatan tersebut harus ada tolong lanjut Pak nah ini sekarang di bidang apa dan bagaimana peran tenaga ini maaf bukan medis tapi teknis ya Pak Dudik tadi saya sedek devisi teknis kefarmasian dan apa yang diperlukan untuk menggembangkan diri bidang yang disukai harus yang pertama kali kalau suka bukan sekedar suka tapi sukanya harus juga dibarengi dengan mengembangkan diri karena kalau kita lihat di industri nanti itu banyak bidang-bidang yang kita harus menggali menggali sendiri ilmu itu jadi tidak tidak secara otomatis diperoleh di bangku pendidikan jadi kita harus aktif menggali mencari sekarang kan dunia sudah sangat berkembang semua bisa dilihat melalui internet dan sebagainya kalau zaman saya dulu harus berputet di perpustakaan karena tidak ada fasilitas yang lain itu pun terbatas jumlah mahasiswa sekian ratus bukunya paling jaman lima itu bisa apalagi kalau sudah mau praktikum mau ujian sudah berebutnya asik asik berebutnya sampai ekor-ekoran istilahnya sekarang enak ya pak ya anak-anak sekarang ini manja banget manja jadi semua tersedia hanya hanya satu yang kurang dari anak-anak generasi sekarang ini harusnya lebih tahan banting lebih tahan banting daripada generasi yang sebelum-sebelumnya karena fasilitas sudah ada semua kan sudah tersedia tinggal selangkah mau lari mau jalan di tempat atau cuman melenggang aja nah ini yang menentukan nanti kalian kemana harus menempur setelah harus berjalan setelah lulus dari tempat anda menerima pendidikan ini nah saya memberikan contoh bisa lanjut ya pak didik lanjut nah kira-kira di industri obat tradisional saya katakan industri ini yang besar ya pak saya bicara yang besar dulu supaya adik-adik ini punya wawasan dan punya keinginan untuk maju lebih lebih dari kondisi yang ada nah disitu banyak bagian-bagian karena saya hanya menyebutkan tiga saja yang nantinya ada sangat dekat menurut saya sangat dekat hubungannya setelah adik-adik ini lepas dari akademi akademi farmasi ini nah PPIC sebenarnya PPIC itu apa sih PPIC itu sebenarnya adalah menyediakan menyediakan kebutuhan daripada daripada produksi ini juga dia harus tahu ini perbutuhan duitnya jangan sampai di produksi butuh 10 kilo belinya satu kintal nah ini kewajiban kewajiban PPIC untuk mengkalkulasi duit yang ada dan kebutuhan di produksi harus seimbang nah jangan sampai pengadaan berlebihan padahal kebutuhan produksi tidak seperti itu di samping itu kita harus mengenal mengenal distributornya distributor pemasok pemasok saya ambil salah satu bahan simplicia pemasok dari cabai jawa kita harus tahu daerah asal tumbuh simplicia tersebut kalau dari distributor atau dari penjual A ini adalah daerah yang paling bagus karena daerahnya kering umpamanya seperti Madura atau pesisir Jawa Ojonegoro Tuban dan sebagainya itu bagus cabai jawanya kita harus tahu sedangkan cabai jawa yang dari daerah Lampung itu butuhnya adalah rendah kita juga harus mengenal tapi dari distributor bagaimana layanannya jangan sampai ketika kita butuh di bagian produksi butuh ayo cepat ini karena permintaan tidak cepat tetapi distributor atau pelanggan yang biasanya kita ambil di tempat kita ambil simplicia ini layanannya ya besok besok tapi belum pasti mungkin dia sendiri tidak ada barang dia baru cari ke tempat tempat yang lain harusnya kita punya mitra distributor ini yang tanggap sangat cepat bila ada kebutuhan dari pelanggan begitu juga tanggap bila ada komplain misalnya loh ini hasil panen yang lama kayaknya karena kalau kita melihat melihatnya sudah banyak ditunggui jamur atau bahkan umbinya seperti umbi jahe ini sudah banyak yang tumbuh nah inilah yang harus benar-benar kita tahu di bagian BDIC jangan sampai terjebak dengan bahan-bahan yang kurang memenuhi syarat karena kita kurang mengenal dari distributor atau tempat kita membeli bahan-bahan tersebut nah mengenai harga juga jangan sampai harga itu dikatakan murah ketika harus membeli dalam jumlah besar ini hati-hati karena banyak bahan atau simplicia yang tidak bisa disimpan lama contohnya adalah lembu yang dia sangat mudah dimakan utuh walaupun itu sudah kita simpan kita simpan dalam keadaan bersih juga dalam keadaan kering tetap saja dimakan sama putuh nah ini kita tidak boleh lemah dengan membeli karena ada penawaran harga yang murah kita membeli dalam jumlah yang besar nah di bidang R&D atau di bidang riset dan pengembangannya ini pasti ada yang senang juga memang bekutek bekutek pekerjaannya ada di laboratorium karena mau tidak mau mulai dari formulasi mulai dari pemilihan bahan bahan tambahan semua harus dipahami contohnya kalau kita membuat tablet membuat tablet itu ada bahan tambahan atau pengisi atau pengikat boleh dikatakan juga amprotab yang singkatannya dari amilem protablet dimana bahan ini memang amilem dari amilem singkong tetapi dia sudah dibebaskan dari mikroba mikroba yang merugikan tentunya selain kelompok dan jamur nah apakah bisa diganti dengan teks bagaimana hasilnya hasilnya itu kita lihat dari waktu hancur tablet kerapuhan tablet disamping juga yang tidak kalah pentingnya adalah keawetan dari tablet yaitu stabilitas tablet dalam penyimpanan dalam kurun waktu sekian sekian apakah kondisinya masih seperti awal warnanya tidak berubah warna maksudnya bukan warna dari amilemnya tapi warna sudah dalam komposisi tablet jadi tablet itu apakah tidak berubah warnanya atau bahkan kalau tablet bersalut tabletnya ini pecah tidak nah itu semua dianggap yang mempengaruhi keawetan atau stabilitas tabletnya mengenai HRD HRD ya bisa lanjut Pak nggak apa-apa nah lanjut Pak HRD Human Resource Development lanjut Pak saya sudah sampai di lanjut nah itu tadi Pak 14 Pak 14 bidang personal ya Pak 14 Pak 14 ya nah bagaimana seorang tenaga teknis PTK tenaga teknis kefarmasian ini bisa mempunyai posisi di personal ya bisa terutama terkait dengan higiena higiena terutama ini orang-orang lama ini paling susah maksudnya orang-orang lama itu pegawai ketika diberlakukan peraturan CPOTB ini yang paling susah itu adalah tentang higiena diterapkan kepada pekerja-pekerja yang lama karena mereka dulu dulu-dulunya mereka tidak pernah harus begini harus begitu contohnya harus cuci tangan menggunakan sarung tangan butuh kepala masker baju kerja bagi mereka itu sesuatu yang merepotkan dan hal itu yang paling mudah untuk mereka langgar nah dimana tenaga PTK ini harus awas harus mengawasi mereka agar produk dari pabrik atau industri ini tetap terjaga mutunya mereka kurang memahami karena itu sering diadakan pelatihan dan diawasi dilatih pun kalau tidak diawasi juga akan lewat tidak tidak akan terjadi perubahan nah ini ini juga merupakan tugas yang memungkinkan ditangani juga oleh seorang PTK setelah kita tadi dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi itu adalah terkaitannya dengan perizinan dan sebagainya mengenai daripada CPUTB nah tentunya tentunya kita atau pelaku usaha ini ingin membuat sebuah produk yang bagus produk ini tentunya harus legal legal dalam hal ini itu mengikuti peraturan peraturan yang terutama diperlakukan oleh badan POM yang memang semua diatur ya semua yang mengatur yang mengatur yang adalah badan POM mengenai regulasi dan sebagainya disini untuk opet tradisional dibedakan yang high risk dan low risk nah yang high risk itu yang bagaimana sebenarnya itu adalah lebih ke arah opet minim itu yang biasanya harus pendaftarannya melalui badan POM yang low risk itu kebanyakan adalah seperti parang obat gosok dan sebagainya itu ada ada hal-hal yang bisa simpli khusus untuk simpli sia tertentu itu bisa diurusnya perizinannya didingkes setempat lanjut nah ini ketika produk sudah akan dibuat sedemikian dari penelitian dan sebagainya akan didaftarkan untuk mendapatkan nomor izin edgar yang pertama itu harus nama produsen itu punya izin jadi pabrik-pabrik tersebut punya izin sesuai dengan produk yang ingin dibuat jadi dalam izin pabrik atau izin industri itu sudah dicantumkan disitu bahwa CV atau PP ini nah ingin membuatnya itu apa sediaannya ada kapsul ada cairan kepadalan jangan sampai ketika mendaftarkan ketika sampai di dua itu bentuk sediaan yang dimohonkan itu tidak tercantum di satu itu pasti ditolak jadi harus ada di satu kita ajukan bentuk sediaan yang dimohonkan nah gabakanlah dengan nama penanggung jawabnya siapa atau DDK-nya siapa nah jangan lupa juga nama produk nama produk ini biasanya sedapat mungkin untuk aman itu adalah yang sudah terdaftar di HG atau patent jadi sudah punya patent nah lanjutnya adalah formula formulanya ini bagaimana sebenarnya ya kita harus mulai mencantumkan mulai dari bahan pokok bahan utama sampai dengan bahan tambahannya itu apa saja semua harus dicantumkan cara pembuatannya juga begitu katakanlah ini kapsul jadi diekstrak diekstraknya dengan apa dengan alkohol atau etanol atau campuran etanol air atau hanya air saja yang umum adalah yang diizinkan yang diizinkan adalah etanol dan etanol campuran air untuk bahan-bahan kimia yang lain sampai saat ini untuk ukur itu tidak tidak diizinkan terutama yang menimbulkan gas yang berbahaya atau karena kita tidak punya alat untuk menghilangkan atau menghindari gas yang muncul jadi contohnya dengan kloroform umpamanya itu tidak tidak pernah boleh atau tidak ada izinnya seperti itu nah nama izin produksi industri itu maaf itu salah saya yang tujuh itu harusnya stabilitas yang tujuh stabilitas ya Pak bukan nama izin itu kebalik lagi stabilitas sediaan stabilitas sediaan itu kita harus amati kita amati dalam kurun waktu 1 2 3 6 12 24 36 9 itu yang kita lihat adalah seperti dari organoleptisnya dari organoleptis itu bentuk warna bau dan rasa jadi kalau bentuk kapsulnya umpamanya bisa penyok nah itu berarti sudah tidak stabil kenapa harus sampai ada interval waktu yang seperti ini adalah untuk menentukan dari batas kadalu kadalu warsa kadalu warsa atau expired date nah tapi juga kita harus mengujikan di lab lain yaitu lab yang terakreditasi mengenai mikro dan megang beratnya mikronya itu meliputi apa saja ya yang umumnya adalah ALT angka lempeng total atau AKK angka kampang kamir dan banyak yang baru-baru yang jenis-jenis patogen itu juga ada beberapa yang ditambahkan juga yang mutla adalah logam berat karena dikhawatirkan simplicia yang kita pindahkan ini ikut kuliah tamu dikhawatirkan simplicia yang dikhawatirkan simplicia yang digunakan ini tumbuh tumbuh di daerah tercemar logam berat mungkin di daerah industri industri logam berat yang mengandung logam berat nah itu kita harus juga hati-hati karena itu harus diujikan kadar logam beratnya dan tak kalah pentingnya juga adalah desain dari kemasan tersebut kemasan produk yang kita daftarkan harus memenuhi persyaratan ya tentunya gambar gambar itu harus yang beretika baik bukan sesuatu yang seronok nah juga kata-kata di dalamnya juga dibatasi dan jangan lupa adanya yang mutla itu adalah simbol dari jamu kalau kita memang tergolong di jamu atau simbol dari obat terstandard atau fitofarmaka nah juga isi dari kemasan itu semua adalah peraturan sesuai peraturan yang berlaku kalau toh pada akhirnya NIE atau nomor izin edar ini sudah terbit dan kita ingin membuat produk kita ini dikenal lebih jauh dengan iklan dan sebagainya jangan lupa kita harus mendaptarkan juga iklannya yaitu melalui sirita badan pong ini ada aturannya juga sehingga ketika kita sudah mengiklankan produk kita jangan sampai kita mendapat teguran dan harus menghentikan itu yang akan merugikan dimana produk kita baru saja mau muncul sudah akhirnya dilibas karena kesalahan dari kita sendiri nah sementara ini yang bisa saya sampaikan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebelum kita berdiskusi lebih lanjut kira-kira bisa disampaikan langsung atau ditulis terserah dengan Bapak moderator yaitu Pak Didik monggo Pak Didik bagaimana sepertinya terima kasih Bumi Min atas pemaharan materinya yang sangat luar biasa dan mungkin sangat berkuda bagi teman-teman sekalian utamanya teman-teman calon tenaga teknis kefarmasian ini bagaimana kita dapat berperan di dalam industri obat tradisional atau berperan dalam pengembangan obat tradisional seperti dipaparkan Bumi Min tadi bahwa yang namanya obat baik itu obat modern maupun obat tradisional tentunya harus memenuhi syarat aman bermutu kemudian harus bermanfaat selain itu untuk mewujudkan keamanan mutu dan manfaat tempat tradisional tersebut juga disampaikan harus ada tata cara pembuatannya melalui pengaturan yang dituarkan dari badat kom yaitu CPOTB nah CPOTB sendiri bisa bertahap nah teman-teman disini kan mungkin yang dari TTK saya kira tadi pembagian industri itu ada IOT ada UKOT nah yang di UKOT ini teman-teman TTK bisa menjadi penanggung jawab nih penanggung jawab tugasnya apa antara lain harus membentuk sistem sistem CPOTB nah terutama yang harus dikuasai teman-teman sekalian tadi yang sudah disampaikan di Bumi Min bertahap ya utamanya sanitasi hijin dan dokumentasi nah kemudian ada beberapa bagian industri yang teman-teman bisa berkesempatan untuk mengisi atau berperan di industri tersebut saya persilahkan mungkin barangkali teman-teman disini bisa untuk ajukan pertanyaan secara langsung ini kan jangan terlewat ya silahkan mumpung ada Bumi Min ini Pak Didi Pak Didi Mungkin mau Pak Andri sebentar Bumi Min mungkin bisa memberikan gambaran ada berapa industri gamu di Jatuh Murgu kemudian ada sektor yang bisa ditempati oleh lulusan D3 Farmasi maupun S3 Farmasi kemudian post yang bisa kita tempati kira-kira di bagian QC-nya WPAC-nya atau di apanya mungkin bisa digeraskan di Min Min terima kasih suaranya enggak jelas Pak suaranya Pak Andri kalau dari saya cukup jelas saya ulangi atau Pak Andri saya sampaikan saya sampaikan mohon imponnya di Jatuh Timur itu ada beberapa industri jamu baik itu yang skalanya tradisional maupun UMKM yang nanti kiranya bisa kita MOU dengan baik itu yang dari TPK maupun SMK Farmasi kita itu dalam hal magang kerja kemudian peningkatan serapan lulusan atau bagaimana Bu tidak semua pelaku usaha obat tradisional di Jawa Timur ini menjadi anggota GP jamu Pak Andri jadi data yang sangat sebenarnya yang sangat bisa dipegang itu adalah dari dinas kesehatan provinsi nah karena kalau di kami hanya yang bersedia pelaku usaha yang bersedia masuk menjadi anggota GP jamu itu ada di tempat kami sekitar 100 tetapi dengan masa pandemi ini tinggal yang aktif tinggal 80 itu di tempat kami ya Pak nah sedangkan kalau UMKM yang lebih kecil lagi yang istilahnya binaan dari dinas kesehatan itu jelas jelas kami tidak punya datanya Pak jadi seperti mereka yang bikin apel bikin pilis itu kita tidak ada tidak ada datanya nah itu yang sementara bisa saya sebutkan dan sebenarnya ini selalu bertambah Pak pelaku usahanya ini bertambah kalau kini dari dinas kesehatan produksi saat ini sebenarnya ada sekitar 305 pelaku usaha itu nah itu yang lebih kone pihak dinas kesehatan setempat kemudian satu lagi Ibu Mumin ya apakah di industri jamu ini juga bagian yang diatur di termen kes nomor 14 tahun 2021 terkait dengan standar kejadian usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis kesikosektor kesehatan karena yang saya matikan ada apotek ada rumah sakit kalau tidak salah juga ada toko obat apakah jamu juga masuk di sini atau memang terpisah pelatuannya sebelum pandemi kemarin itu ada berita si jamu itu masih di puskesmas tertentu di Surabaya ada lima puskesmas waktu itu masih di pulisnya sebagai wali kota nah tetapi kelanjutannya kelanjutannya itu yang saya tidak tahu beritanya apakah masih ini masih ada atau akan bertambah atau lagi di layanan saya tapi yang jelas Pak di rumah sakit dokter Sukomo itu layanan yang khusus dengan menggunakan herda atau obat tradisional ini yang itu dijambil oleh dokter Pak karena juga waktu dari kata terima kasih Bu Minin sama-sama Pak Andri mohon maaf Bu Minin mungkin yang dimaksudkan Pak Andri tadi terkait dengan OSSRDA terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko dari diantara teman-teman di sini mungkin ada yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha di bidang obat tradisional sekarang ini kan eranya era OSSRBA yang semua perizinan itu diatur di dalam termen ke-14 tahun 2021 yang terkait dengan sektor kesehatan itu bagaimana supaya menjadi gambaran bagi teman-teman sekalian ketika mau memulai usaha di bidang obat tradisional itu apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya kalau melalui OSS OSSRBA ya kalau sekarang ini kesulitannya karena ada yang bagian-bagian yang belum link itu yang menjadi kesulitan dan ketika kita menemui kesulitan tersebut kita bisa datang ke PTSP untuk meminta kejelasannya ke PTSP tapi kembali lagi kadang-kadang di PTSP ini itu ada bagian-bagian yang terkait lagi contohnya dulu contohnya dulu itu ada sonasi sonasi itu bahwa untuk industri adalah daerah-daerah industri tetapi karena sudah ada kesulitan dan dirembuk kembali akhirnya daerah sonasi itu juga sudah dihapus kalau itu untuk UMKM nah jadi semua ini regulasi ini masih belum link ya Pak untuk OSS ini juga masih kesulitan sehingga tidak semudah yang kita perlu tinggal tik-tik-tik itu sudah muncul enggak Pak masih ada hambatan-hambatan hambatannya itu harus konsultasikan kita harus datang tetap harus datang terima kasih Bumi Min mungkin pada dasarnya untuk perizinan itu memang melalui lembaga yang disebut dengan OSS namun untuk istilahnya pemenuhan komitmen untuk bisa beroperasional itu harus berkoordinasi atau mendapatkan izin dari PTSP begitu Bumi Min saya kira saya kira untuk Ukot itu di provinsi Bumi Min ke kewenangan terangkali mungkin dari teman-teman Mas Teri tadi sempat rice hand terangkali ada yang perlu ditanyakan silakan sebelumnya mahasiswa semester 5 akur mitra sehat mandiri sidharjo Bu ya silakan kan untuk untuk industri obat tradisional ini kan mungkin kalau untuk bagi kita yang ingin mengawali itu kan cukup ini ya Bu cukup besar kosnya dan apa namanya yang harus kita siapkan nah mungkin bagi kita yang ingin menjadi startup di bidang industri di bidang obat tradisional maksudnya itu apakah bisa kita misalkan dari membuat yang sederhana gitu Bu misalkan minuman yang dari ekstrak kunyit kita kristalisasi kayak gitu terus nanti kita kemas dalam saset itu untuk perizinannya gimana ya Bu kita PKRT aja atau kita perlu perizinan yang lebih ini lagi nah ini memang tadi saya tidak singgung saya berharap muncul pertanyaan ini karena kita di pasaran kan sering menjumpai juga kunyit cairan minum terus ada juga yang kunyit tapi dari pabrik sebenarnya sebenarnya hanya terletak pada klaim ketika tidak menyatakan klaim itu boleh masuk di makanan minuman ketika menjantungkan klaim harus masuk di obat tradisional nah terserah sekarang tapi kalau sebagai pemula saya lebih cenderung masuk ke minuman makanan minuman karena disitu persiaratannya pasti lebih ringan nah walaupun di makanan minuman sekarang juga mulai digerakkan dengan peraturan peraturan yang ya itu tadi lah melindungi konsumen lah paling tidak nah cuman cuman nah ini yang tidak konsisten yang mengeluarkan peraturan yang bikin minuman aja sekarang boleh bisa bukan boleh bisa menuliskan menyembuhkan ini menyembuhkan ini contohnya apa minuman apa untuk sakit asam urat sakit lambung padahal itu kita yang sudah diupat aja tidak boleh menyembuhkan hanya boleh mencantumkan itu adalah meringankan gejala nah inilah yang kadang-kadang masih lancuh lancuh tapi memang memang kalau kita tanpa menyibutkan contohnya kalau kita buat minuman jahe maka ya kita ini perlu saya bilang atau mengatakan menuliskan disitu jahe minuman jahe ini menembuhkan ini orang pasti sudah tahu yang namanya jahe itu paling enak buat pegel-pegel pada saat udara dingin kan itu otomatis karena itu merupakan minuman yang sudah dari dulu dari zaman nenek kakek kita itu sudah tahu bahwa jahe itu adalah seperti itu nah memang pemainnya pemainnya dalam hal ini itu adalah besar banyak tetapi kalau pelaku usaha ini Anda bisa menambahkan sesuatu menambahkan sesuatu saja yang menjadikan beda dari yang lain yang ada seribu merek ini produk saya berbeda tentunya ini yang dicari orang kan kelebihannya ini tampak nah itulah jadi kalau mau bertempur mau bermain di tempat yang banyak pemainnya itu harus punya ciri khas kelebih produk kita itu yang bisa eksis yang bisa tetap bertahan walaupun ada masa pandemi walaupun ada apa saja nah saya sering menjumpai ini pelaku usaha yang baru mengurus di PTSD PTSD wah ternyata mereka itu jeli-jeli loh ada yang bikin susu karena dia hidup di daerah banyak ini petani pemerah susu nah dia bikin susunya itu dikasih kurma dikemas dalam botol minum nah ini ini loh saya sangat sanggup pola pikirnya yang sudah selangkah lebih maju ya nah itu gak usah ribut dengan kasih orang juga tahu kurma itu apa sih susu itu apa sih gak usah dikasih embel embel menyehatkan membuat kuat badan nah gak usah seperti itu orang juga tahu kalau kurma susu itu berkasiat bagus untuk kesehatan nah sekarang saya persilahkan sebenarnya apa yang anda cari anda mau cari yang mudah tetapi walaupun tidak boleh mencantumkan klaim kasiatnya tapi mudah sehingga cepat diproduksi sehingga cepat dapat duit atau anda mau berputet untuk mempertahankan kasiatnya ini seperti ini seperti ini tapi peraturannya pahapannya juga jauh juga jauh padahal prinsipnya apa yang anda cari apa yang anda cari apa yang anda mau nah itu aja mau pakai jalan yang panjang atau jalan yang lebih pendek tetapi harus punya nilai plus nah plusnya ini lah yang harus dicari yang memberikan beda dari yang lain jadi tampil beda dari yang lain bisa diterima ya luar biasa sekali ya bu karena mungkin kita kebanyakan terpikir untuk produk-produk yang akan kita mulai itu biasanya mungkin yang lebih gampang seperti yang ibu tadi sarankan mungkin minuman seperti kita biasanya terkadang shortcutnya sering kita membuat formulasi untuk teh celup gitu misalkan jadi agar cepat lolos dan bisa dijual gitu tapi ya sesuai dengan tipsnya seperti itu tadi mungkin ini ya bu kita harus menjadi sesuatu yang unik di pasar itu tadi yang misalkan ekstrak gitu bu eh ekstrak sorry simplicia yang kita mau buat kayak teh celup itu tadi nah kita kan saya dan teman-teman kebetulan mengerjakan ini ya bu untuk tugas akhirnya itu di Mahoni nah untuk yang di Mahoni itu di masyarakat dan saya jumpai di toko-toko online itu kebanyakan hanya dijual bijinya bu jadi simplicia bijinya itu namun manfaatnya kan sangat besar di diabetes di jurnal-jurnal juga banyak dikatakan di diabetes juga dia punya antioksidan nah untuk kemudahan kita ingin membuat kemudahan untuk masyarakat agar bisa mengakses Mahoni ini sebagai apa namanya alternatif pengobatan di samping pengobatan diabetes yang menggunakan obat itu tadi obat-obat kimia maksudnya bu itu kita sebaiknya untuk yang cepat dijual kita bikin itu dulu ya bu kayak teh celup atau misalkan kita bikin kapsul dari serbu Mahoni kalau saya jadi teh celup pun juga itu sudah inovatif kan dibuat teh celup tetapi kalau isinya cuma Mahoni saja apa rasanya enak rasanya pasti coba cari cari bahan lain yang kira-kira untuk diabetes apa yang bisa memberikan rasa atau aroma lebih baik sudah tahu dengan kayu manis iya bu kayu manis atau kalau orang sini bilang apa keningar keningar namis jangan nah juga sebutannya itu aromanya kan enak ya tahu dan dia juga punya kasihan antibiotik nah kenapa tidak di mix kenapa tidak di mix ya nah terus supaya ada rasa manis ada rasa manis tapi bukan gula pernah tahu akar manis yang dibuat serbuknya kadang campuran pil itu ya bu obat batuk nah betul sukus yang dibuat sukus itu kan manis tapi manisnya dia tidak menaikkan kadar gula darah nah kenapa itu tidak dipakai untuk penang baraksa itu kalau itu namanya akar manis ya kalau keningar tadi kayu manis ya hati-hati ya agak beda ya nah itu aja tiga macam tadi yang dari biji mahoni terus kulit keminar tadi kayu manis ditambah akar manis nah dicoba ayo gimana rasanya gimana aromanya pasti beda kan kalau dibanding yang tadi cuma biji mahoni wah rasanya udah gak enak orang kan jadi seken dari males ya mau coba istilahnya ya istilahnya kita awa wis loro ngumber rapena wis raisong rana ya bongong ayo gimana memberikan efek yang mengobati atau membuat kondisi sakit itu menjadi lebih baik atau lebih sehat jadinya luar biasa semoga kami nanti akan bisa membuat produk seperti yang kurang lebih seperti itu tadi bu semangat ya terima kasih mas teri ya ya pada dasarnya memang bahan alam ini kalau kita olah di pasaran itu memang agak bersinggungan begitu ya jadi kita bisa olah menjadi minuman bisa kita olah menjadi obat tradisional nah yang membedakan tadi itu kalau misalnya klaim kasiat kita masuk dalam obat tradisional kalau tanpa klaim kasiat kita bisa masuk ke produk makanan minuman terkait dengan perizinan ini kalau obat tradisional ini agak ruwet ini selain kita harus punya izin misalnya izin produksi izin produksi didapat pun itu belum tentu bisa jualan tapi harus mengurus izin edar yang disampaikan Bumimin tadi bagaimana cara mengurus izin edar baru kita bisa jualan kalau kita bentuk sebagai produk minuman yang mungkin tanpa klaim tetapi kita memberikan suatu diferensiasi pembeda dengan produk yang lainnya akhirnya kita lah nanti yang menjadi pemenang di pasaran begitu mungkin Bumimin mungkin mungkin satu lagi pertanyaan ini ada di kolom chat ada satu pertanyaan dari Bumili di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo bagaimana cara mendapatkan bantaku jamu yang memenuhi standar dimanakah kita bisa mencari bantaku tersebut Mimin mungkin ini terkait dengan penelitian jadi bagaimana simplicia itu kita dapat simplicia itu dimana sih yang standar mungkin seperti itu kamu tahu simplicia yang standar kita cari di pasaran tidak ada saya katakan tidak ada kecuali kita menanam sendiri kita pasti umurnya berapa penanganan pas pertama dari bibit sudah benar kan sekarang banyak kualitas-kualitas yang kita enggak tahu terus kita bibit sudah benar kita menanamnya di daerah mana hara tanah sudah mempengaruhi dari metabolit sekunder tanaman tersebut metabolit sekunder itu adalah sat berkasiat atau sat kandungannya yang terbentuk nah setelah itu pas capanennya umur umur dulu umur tanamannya ini berapa kadang-kadang kita tahu jahe jahe ketika mahal mungkin umurnya hanya 6-7 bulan sudah dipanen sama petan padahal harusnya adalah 9-12 bulan nah itu sudah bukan standar sudah tidak standar lagi nah belum lagi nanti perlakuan pasca panen pasca panen ini mungkin ketika dipanennya sudah dalam kondisi kurang tua terus dikeringkannya juga kurang memenuhi syarat nah atau mumpung mahal dipanaskan sepanas-panasnya mungkin dengan ovennya jajan oven kue kan beda nah minyak sirinya habis itu sudah tidak standar lagi jadi kalau saya ditanya dimana memperoleh simplicias yang standar tidak ada kalau pun ada obat herbal terstandar itu mereka biasanya ambil dari daerah tertentu dan petaninya sudah petani pembinaan atau seandainya tidak itu adalah mereka penyalahan untuk budidaya nah setelah itu ditetapkan ditetapkan kadar satperkasiatnya diolah entah entah dengan cara ekstraksi atau berulang atau bagaimana sampai memenuhi kadar yang digendaki itu yang dibilang setelah terstandar nah kalau tanpa itu itu semua tidak ada yang sama itu maksud saya tidak ada yang sama kita menanam di lahan sendiri aja kalau sudah beda daerah semisal saya sekarang menanam di daerah pacet sama di daerah pasuruan sama-sama yang saya tanam adalah jai cingerolnya pasti beda gitu jadi tidak bisa karena itu penelitian biasanya mengambil contoh itu adalah dari daerah-daerah yang berbeda seperti penghasil kayu manis utamanya Gorontalo ada Sumatera ada Lombok ada Kalimantan ada nah ini harusnya mereka pilih yang dari mana yang paling bagus seperti yang saya ambil contoh tadi adalah cabai jawa cabai jawa itu di daerah kering itu bagus hasilnya tapi hati-hati pas cabanennya kita harus tahu saya punya mahasiswa dulu mengatakan bahwa cabai jawa di Lombok banyak sekali hidup tapi tidak laku lho saya tanya tidak lakunya kenapa terpaksa ini cerita ya Pak didik intermesol ya jadinya ternyata mereka itu merasa bahwa cabai jawa itu kan baunya enak jadi mereka masukkan ke air panas jadi ada air panas dimasukkan cabai jawanya terus ditiriskan dijemur ya otomatis saat berkasiannya sudah banyak yang terlarutkan dalam air panas karena itu dia bilang tidak laku nah itu pas cabanen yang perlakuannya yang tidak benar itu yang kita harus tahu juga tiap daerah punya cara pengolahan yang berbeda itu yang bisa saya sampaikan pengalaman yang saya pernah dengar dari mahasiswa saya seperti itu Pak Didik lucu ya oke sama sama dengan pengalaman yang saya dapatkan ketika mencari produk bahan baku cabai jamur cabai jawa ketika itu biasanya kan mudah berjamur ketika proses pengolahan pasca panennya oleh mereka itu cabai jawa tersebut memang direbus pakai air panas untuk menghilangkan jamurnya nah jadinya praktis memang penampakannya bagus tetapi bagaimana dengan zat aktifnya sama kita pengalaman jadi kita kita ngobrol pengalaman jadinya mohon maaf ya teman-teman kurang kali begitu tadi mas Terry suka menyampaikan nih bu Minin dapat salam dari teman-teman dari Enzo Farma oh ya terima kasih ada lagi yang ditanyakan mungkin dari teman-teman sekalian atau Bapak Ibu Buruta Bapak Ibu dosen yang hadir pada sore hari ini mumpung kita ketemu dengan pakar sekaligus pelaku usaha di bidang obat tradisional monggo barangkali mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin cukup Ibu Rida terima kasih sekali Bum Minin pada sore hari ini sudah berbagi dengan kami di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan inspirasi buat kita semuanya untuk istilahnya berbuat atau apa ya kita mencari kesempatan atau peluang yang ada di industri jamu tidak harus kita harus bekerja di industri jamu tetapi ada peluang di sana entertainer bagaimana menjadi pengusaha di bidang obat tradisional tidak perlu mungkin yang disampaikan Bum Minin tadi tidak perlu langsung ke obat tradisionalnya bisa mulai dari makanan minuman yang mungkin dari segi perizinan lebih mudah begitu ya mungkin hanya tetap BIRT tetapi kita harus paham di dalam BIRT kita tidak boleh mengklaim adanya khasiat sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang kita lakukan itu mungkin Bum Minin barangkali itu yang dapat disampaikan untuk selanjutnya ternyata mohon maaf ini ada satu lagi pertanyaan karena mungkin saya anggap mungkin ini penting barangkali untuk istilahnya penelitian dan ini yang paling mungkin perlu juga saya sampaikan Bum Minin saya itu sebenarnya apa ya prihatin begitu ya kalau kita hitung mahasiswa kita itu dalam satu angkatan itu mungkin sekitar 100 tadi sampai Bum Minin 100 berapa gitu ya nah itu tiap tahun kita menghasilkan karya tulis ilmiah nah karya tulis ilmiah itu walaupun kita mungkin sebagian besar mungkin menelitinya di bidang obat ban alam nah ternyata hasil dari penelitian itu pakanya sampai ke istilahnya ke pengusaha pengusaha untuk istilahnya di hilirisasi atau diaktualisasikan di dalam industri nah ini ada hubungannya dengan pertanyaan ini mungkin ya dimanakah mendapat ekstrak yang terstandarisasi nah ini bagaimana istilahnya standarisasi ekstrak kemudian standarisasi ekstrak tersebut kita uji dan kemudian dibawa ke dunia usaha dunia industri mungkin begitu satu lagi ibu mimin mohon maaf boleh ya tidak maaf tadi itu pertanyaan dari mbak Weni ya pak ya saya baca sebenarnya ini yang dilakukan oleh pelaku usaha atau mahasiswa yang sedang meneliti karena kalau kita mendapat untuk mendapatkan ekstrak persambat itu biayanya tidak sedikit karena kita harus ada pembandingnya pembandingnya itu murni itu mahal sekali hitungan miligram aja bisa juta nah kalau cuma membeli kalau tujuannya adalah membeli sekarang di sini ini di Surabaya sendiri aja sudah ada ya itu herbacore kan pak herbacore natural itu mereka sudah menjual ekstrak-ekstrak persandar kalau dulu kan adanya cuma Naldin di Cikarang sekarang Surabaya aja sudah ada nah kalau untuk melakukan sendiri saya rasa buat apa susah-susah ya bukan apa ya saya ini penghitungan saya ini sebagai pelaku usaha kan masalah duit kan harus dihitung kalau kita bisa mendapatkan beli beli saja kita bisa boleh dan bisa melakukan pergiatan produksi itu buat apa bisa beda dengan betul beda ya pak dengan dulu kalau dulu sekitar tahun 80-an industri atau dulu industri kecil ikot ikot sekarang itu ikot yang memproduksi kapsul itu masih zamannya almarhum Bapak Joko Harbono kita harus punya ekstraktor sendiri jadi mau gak mau bisa gak bisa harus dilakoni punya ekstraktor sendiri mengekstrak bahan-bahan menjadikan kapsul atau tablet waktu itu untuk kita jual sebagai produk kita tetapi sekarang sekarang ini kita bisa tanpa punya ekstraktor kita bisa mendapatkan ekstra bahkan yang sudah terstandar dengan cara membeli ekstra jadi dan itu tinggal kita mau istilahnya mau kita campur dengan bahan lain atau kadarnya mau kita sesuaikan kita turunkan kita sesuaikan dengan produk kasiat yang kasiat produk yang kita daftarkan kita kehendaki itu semua bisa dijalankan nah Mbak Wemi ini penelitian atau yang sedang bekerja di sebuah industri atau pelaku usaha sendiri nah itu pertimbangan pertimbangannya sekarang ya Mbak nah mungkin Mbak Wemi bisa jawab chat lagi ya Mbak boleh langsung ini saya kan ini Bu mahasiswa spes terakhir saya itu lagi ngambil penelitian tentang ini pengembangan temu putih sebagai anti neoplastik Bu nah kemarin itu saya sempat kesusahan untuk cari-cari bahan yang sudah terstandarisasi beserta yang ada COA-nya itu COA-nya jangan bilang Mbak COA Mbak saya jadi mikir mikir beberapa juta ya Bu Min itu saya sudah cari dimana-mana itu rata-rata itu tidak ada COA-nya Bu jadi saya untuk mendapatkannya itu biasanya dimana Bu jika boleh tahu sekarang tergantung produsennya produsennya tidak bisa memberi bisa ditanyakan kenapa sudah kontak Haldin Mbak Haldin punya enggak kalau Haldin pasti dikasih COA tapi harganya saya enggak 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 belum sih Bu kemarin baru tanya di mana itu di Yucem sama di lab yang ada di Jogja kalau enggak salah Lansida kalau enggak salah Bu oh coba ke Herbal Core sama Natura oh baik Bu nanti coba saya kontak Herbal Core sama Natura kalau mereka saya bisa memberi COA ya semoga bisa terima kasih Bu Min Ya kembali Mbak Wini Masih ada pertanyaan Mbak Dini Sudah cukup mungkin Bu Min pertanyaan dari Mbak Wini tadi mungkin mengakhiri kuliah tamu kita pada ini berkait dengan ekstrak nanti kalau misalnya ingin kontaknya Herbal Core saya mungkin bisa kontakkan atau bisa kita Bumi Min sama Bu Budi Boleh Pak saya minta silakan nanti ketemu di kampus silakan nanti saya arahkan ke Bu Budi di Herbal Core atau di Natura juga bisa terima kasih Pak Didi saya kira itu untuk kuliah kamu kita pada hari ini untuk acara selanjutnya kita berikan sertifikat apresiasi kepada dosen kamu kita pada hari ini mungkin sertifikatnya kita berikan secara virtual dulu ini di silakan teman-teman dari Anibia untuk memberikan sertifikatnya ini Bumi Min sertifikatnya sertifikat secara virtual untuk Bumi Min nanti kita kirim secara fisik kalau diperlukan atau via email barangkali itu untuk kuliah kamu kita pada hari ini sebelum ditutup kita foto bersama dulu mohon teman-teman mengaktifkan kameranya semuanya untuk bisa berfoto bersama kasihkan senyum yang paling manis dari teman-teman sekalian monggo mas erik mungkin bisa membantu silakan ada 10 slide 10 layar disini mohon untuk kita kita dulu senyumnya 1 2 3 untuk yang kedua 1 2 3 selanjutnya 1 2 3 terima kasih mas acara demi acara kita lalui bersama mudah-mudahan forum kita pada sore hari ini memberikan manfaat yang sebesarnya bagi kita semua sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang terhingga kepada penyemin yang pada sore hari ini berkenan hadir untuk memberikan kuliah tamu pada mahasiswa-mahasiswa kami di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo kita semua berharap seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi bahwa forum ini bukan yang pertama dan terakhir mudah-mudahan terdapat jalinan kerjasama antara Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dengan gabungan pengusaha jamu Jawa Timur sehingga kita dapat bermitra berkolaborasi apa yang bisa dilakukan di Akademi kita berikan pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Timur juga dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Timur bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia yang ada di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo sebagai pemandu acara pada sore hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tata-tata yang kurang berkenan ada tata-tata yang salah sekali lagi terima kasih kepada Bumi Min wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali Bumi Min wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih